Sejumlah pejabat pemerintah Israel menyerbu kantor media asal Amerika Serikat Associated Press dan merebut peralatan broadcast, termasuk kamera yang kerap digunakan untuk meliput serangan Israel ke Gaza, Palestina. Pemerintah Israel kembali menyerbu kantor media, kali ini media barat tak luput dari serangan Israel. Sejumlah pejabat Kementerian Komunikasi Israel merebut kamera dan mikrofon di atap kantor media Associated Press atau AP yang biasanya digunakan untuk merekam video serangan bom Israel ke Gaza. Media Al Jazeera juga bekerja sama dengan AP, menyiarkan video AP yang merekam pengeboman Israel di Gaza yang memperlihatkan asap dan ledakan di Gaza Utara. Diketahui Al Jazeera merupakan salah satu dari ribuan klien yang menerima live video dari AP dan media lainnya. Wakil Presiden Korporat Komunikasi AP, Lauren Israel, menyatakan mengecam keras tindakan Israel yang merebut peralatan penyiaran dan memaksa live video AP dihentikan. AP menuntut Israel mengembalikan peralatan siaran itu dan berhenti melarang siaran live AP. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!